Sukses atau gagalnya seorang itu bukan diukur dari sebuah jabatan, seperti hanya Lohoto yang berhasil menjadi Hokage, Sasuke yang berhasil memangkitkan Susanoo-nya, Orochimaru yang mengawasi jutsu terlarangnya, atau bangun malam hanya untuk buang air saja. Namun sukses adalah ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjalankan berbagai aturan dan perintah dari Allah. Dan ketika segala urusan kita harus bersadar kepada sumber yang benar, sementara gagal itu jika kita lalai dan apa yang menjalankan perintah Allah. Padahal kita sudah mengetahui perpohongan itu salah dan mencuri itu dosa, maka selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, apakah kita hanya ingin menjalankan itu semuanya? Apabila kita sudah merasakan itu dan meyakininya, apakah kita harus mengunggur Tua untuk bisa sukses atau merasa bahwa kita gagal saat di hari Tua? Anak menyesalinya? So, harus berubah ya gengs. Baru kewalaikum. Terima kasih. Terima kasih.